Intro Oke hello kembali lagi bersama saya Di video kali ini nih saya mau ngasih penjelasan tentang persamaan garis lurus Ya persamaan garis lurus ini merupakan materi kelas 8 kalau di kurikulum 2013 Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang menentukan gradien dan menggambar garis Oke tapi sebelum saya masuk ke penjelasan Saya berharap sekali kepada teman-teman untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya kepada yang lainnya Agar mereka semua mengerti tentang materi yang sedang kita bahas pada kali ini Oke saya udah buat soal nih ya 5 soal Tentukan gradien dari persamaan yang A 3X plus 4Y sama dengan 12 dan seterusnya Bagaimana sih cara menyelesaikannya Oke pada dasarnya nih ya saya gak pengen kalian tuh ngapalin rumus ya Meskipun menghapalkan rumus itu penting tapi kalau mencari gradien Kalau bisa dihapalkan bukan rumusnya tapi konsepnya, pemahamannya, pengertiannya Jadi kalau mengerjakan gradien itu Y harus di kiri Nah ini cara yang saya biasa ajarkan Y harus di kiri Dan sendiri Oke Selain Y Pindahin ke kanan Konsepnya sangat sederhana Y nya harus sendiri Ada di kiri lagi Dan selain Y dipindahin ke kanan Oke kita lihat soal yang pertama 3X plus 4Y sama dengan 12 Oke kita pindahin 3X plus 4Y sama dengan 12 Oke Y nya harus di kiri Nah ini Y nya udah di kiri nih Nah ini sama dengan Nah ini sebelah sini kanan namanya Sebelah sini kiri Nah ini pemisahnya adalah sama dengan Y nya udah di kiri Selain Y harus di kanan Pindahin ke kanan Berarti min 3X nih Ini tandanya plus Kalau saya pindahin ke kanan jadi min Berubah tandanya Si 12 pindah gak? Enggak tetap di kanan posisinya Berarti tetap plus dia Gitu Y nya harus sendiri Ini Y nya masih punya teman 4 Maka kita pindahin Min 3X plus 12 Masing-masing dibagi 4 Tuh Oke Udah ketemu gradientnya Gradient itu M Yang nempel pada X Jadi gradient itu Angka yang nempel sama X Ini siapa yang nempel sama X? Min 3 per M? 4 Jadi gradientnya min 3 per M? 4 Itu untuk soal yang A Ya jadi ingetin ya Y nya harus di kiri Dan sendiri Selain huruf Y Ada di kanan Seperti itu Lanjut soal nomor B Min 5X plus 16 Sama dengan 7Y Min 5X Plus 16 Sama dengan 7Y Ah Y nya ada di kanan Kita pindahin ke kiri Kalian disuruh ke kiri Plus pindah jadi min Ria Selain huruf Y Pindahin ke kanan Min 5 pindahin jadi plus Karena pindah Itu memindahkan Tanda juga Berlawanan tandanya Jadi plus jadi min Y nya harus sendiri Y nya masih punya 7 Pindahin 7 nya Ke bawah Ke min 7 Pindah min 7 Min 7 pindah Sebenarnya begini aja udah selesai sih Kalau kita disuruh nyari gradient Gradientnya berarti yang nempel pada X Berarti gradientnya adalah M nya adalah Min 5 Pertu 7 Lanjut Yang C sekarang Yang C gimana soalnya Min 21 plus 15 Y sama dengan min 3X Min 21 Plus 15 Y sama dengan min 3X Oke Y nya harus di kiri Nah Y nya udah di kiri Tandanya plus ya udah tetap plus dia Selain huruf Y Pindahin ke kanan Min 3X tetap Min 21 pindah jadi plus Oke Y sama dengan min 3X Plus 21 Harus sendiri Y nya Berarti per 15 gitu ya Oke Y berarti gradientnya adalah yang nempel pada X Min 3 per 5 Min 3 per 15 Seumpama bisa dikecilin Kita kecilin Bisa gak dikecilin? Bisa Dibagi berapa? Dibagi 3 Jadi 1 per Kali Selesai Gradientnya udah ketemu Min 1 per 5 Lanjut yang D Min 6Y plus 5X sama dengan 21 Oke Yang D Min 6Y plus 5X sama dengan 21 Y nya udah di kiri tuh Gampang malah enak Min 6Y kita gak usah pindah-pindahin Tinggal pindahin CX Plus 5 Pindah jadi min 5 Ini plus 21 Tetap plus 21 Karena dia gak pindah Oke berarti Y sama dengan Min 5X plus 21 Masing-masing dibagi min 6 Begitu Ya Berarti gradientnya adalah yang nempel pada X Siapa yang nempel pada X? Min 5 per min en? 6 Min ketemu min apa? Plus ya Berarti 5 per en? 6 Selesai gradientnya Oke ini soal yang terakhir nih Untuk menentukan gradient 13 plus 7Y sama dengan min 5X Oke 13 plus 7Y sama dengan min 5X Itu untuk soal yang Sorry Yang E ya Oke Kita lihat Kita lihat Soalnya 13 plus 7Y sama dengan min 5X 13 plus 7Y sama dengan min 5X Oke Nah si Y nya udah di kiri 7Y Tandanya plus tetap ya Min 5X Oke Plus pindah jadi min Kan gitu Oke gimana kelanjutannya? Nah Y nya berarti harus sendiri Min 5X min 13 Masing-masing dibagi 7 Kan gitu Ya berarti gradient adalah yang nempel pada X Min 5 per 7 Oke Min 5 per 7 Berarti gradientnya adalah minim 5 per 7 Oke Saya pertegas sekali lagi Jadi kalau nyari gradient itu Y nya harus di kiri dan sendiri Selain Y Bindahin ke kanan Kayak gitu Nah gradient itu adalah yang nempel pada X Oke Paham ya Gampang sekali Oke untuk materi selanjutnya adalah Menggambar garis Ya bagaimana menggambar garis? Saya akan buat contoh Oke di depan saya sudah ada contoh Ya saya buat nih 3 soal Gambarlah garis dari persamaan Min 2X plus 3Y sama dengan 6 Yang B 2Y sama dengan 10 min 5X Dan C 30 sama dengan min 2X plus 6Y Bagaimana cara mengerjakannya? Oke kita jawab yang pertama Min 2X plus 3Y sama dengan 6Y Oke kalau mau bikin garis Langkah pertama yang biasa saya ajarin Seperti gini Bikin tabel untuk menentukan titiknya Nah untuk menentukan nolnya itu Secara diagonal seperti ini Kalau X nya 0 X nya 0 ya Kita tutup Berarti Y nya 6 dibagi 3 6 dibagi 3 berapa? 2 berarti Y nya 2 Kalau sumpah sama Y nya yang 0 Y nya yang kita tutup Berarti X nya 6 dibagi min 2 6 dibagi min 2 adalah minti? Min 3 Oke tinggal kita buat garis deh Ini X Ini Y Kan gitu ya X nya 0 X nya 0 Y nya 2 Y yang positif tuh di atas Berarti Y nya 2 1 2 Tuh Kalau X nya Apa Y nya 0? X nya min 3 Berarti min 3, 0 Min 3 nya punya X Min 3 Di kanan atau di kiri? Di kiri min 3 Min 1 Min 2 Min 3 Gitu Tinggal tarik garis Nah Gitu Gampang kan ya? Jadi yang namanya Gradien itu kemiringan garis Nah ini kita lagi bahas Tadi menentukan gradien sama Sekarang ini adalah menggambar garis Lanjut soal yang B 2Y sama dengan Yang B 2Y sama dengan 10 Min 5X Oke sama tetap langkahnya Kayak gitu X, Y Dibikin 0 Tuh Kalau X nya 0 Ya X nya 0 Saya tutupin X nya 0 Berarti Y nya 10 dibagi 2 10 dibagi 2 5 Sekarang kalau seumpama Y nya yang 0 Y nya yang 0 Tuh Ya 10 nya pindahin dulu Kesini 10 yang tadinya plus Pindah jadi Min Ya Jadi gini nih Min 10 Sama dengan Min 5X Tuh kalau seumpama Y nya 0 Si 10 nya saya pindahin Nyebrangin sama dengan Plus pindah jadi min Tuh kayak gitu Jadinya Si min 5X tetap di kanan Gak berubah tandanya Berarti X nya Min 10 dibagi Min 5 Min bagi min plus 10 bagi 5 2 Berarti X nya 2 Tinggal dibikin garis deh Ini X Ini Y 0,5 X nya 0 Y nya 5 Ini gambarnya gak terlalu bagus nih X nya 0 Y nya 5 Jadi gak bagus deh Ya Gak maksudnya gak sama gitu loh Haruslah kan Agak jauh dikit Tapi ini Lanjut lah Gak apa-apa ya Terus X nya 2 Y nya 0 X nya 2 X nya 2 Y nya 0 X yang positif ada di kanan 1 2 Tuh Tinggal tarik garis Selesai Yah Gampang gak? Gampang banget lah Oke Yang C yang terakhir 30 sama dengan Min 2X Plus 6Y Dah Yang terakhir nih 30 min 2X Plus 6Y Oke Kita buat nih Oke Sama cara buatnya X Y Dan gitu tuh Disini 0 Disini 0 tuh Kalau X nya 0 Tutupin X nya 0 X nya 0 Berarti Y nya 30 bagi 6 30 bagi 6 adalah 5 Sekarang kalau Y nya yang 0 Y nya yang 0 Y nya kita tutupin Berarti 30 bagi min 2 Min 5 Min 15 Tinggal dibuat garis deh Mungkin gitu Yang ini X Yang ini Y Yang horizontal X Vertikal Y 0,5 0 nya punya X 5 nya punya Y Yang positif adanya di atas 1,2,3,4,5 Ceritanya disini nih Oke ya Sedangkan X nya min 15 Y nya 0 Min itu adanya di kiri Ini kan X tuh ya Min di kiri X di kanan Yang positif Yang negatif di kiri Min 15 Berarti ada Di kiri dia Gitu Tinggal tarik garis deh Tuh Yah Selesai Jadi persamaan garis tuh Gampang banget Langkah pertamanya Teman-teman cukup Bikin kayak gini aja tuh 0 nya secara diagonal Ya kemudian Teman-teman tinggal tutupin Kalau nyari X Berarti X nya 0 Berarti X nya tutupin 30 bagi 6 Gitu Jadi Dapet Y nya 5 Taruh Kalau sumpahnya Y nya 0 Tutupin Tinggal 30 bagi min 2 Jadi min 15 Gitu Tinggal tulis titiknya Tarik garis Selesai Ya jadi teman-teman Gampang banget Hari ini kita udah bahas Tentang mencari gradien Dan Menggabar Garis Tentang mencari